Assalamualaikum teman teman kali ini saya akan bagikan cara membuat kolak talas caca ini rasanya enak sekali teman teman ya ini ada labu manis ini ada talas talasnya ini sangat empuk sekali kemudian ada cantik manis ya apa saja bahan bahannya dan bagaimana cara membuatnya saksikan video ini sampai selesai bahan yang pertama ini adalah keladi beratnya lebih kurang 500 gram berdua ini 500 gram kemudian ini akan saya kupas dan saya suci bersih terlebih dahulu jadinya seperti ini setelah kita cuci bersih kemudian ini akan kita potong potong kita potong apa namanya kita potong dadu saja ya teman teman memotongnya sesuai selera tapi saya akan potong dadu pada kesempatan kali ini saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi kita yang menjalankannya semoga ibadah puasa kita lancar sampai di penghujung ramadhan amin jadinya seperti ini ini karena ini mengandung getah ya teman teman maka ini akan saya rebus terlebih dahulu sampai keladinya sedikit empuk kita rebus dulu ya sampai setengah empuk ini keladinya sudah empuk teman teman sudah bisa kita sisihkan ya kita buang airnya ini keladi yang sudah kita tiriskan saya juga akan merebus ini lebih kurang 100 gram sagu mutiara kita akan masak sagu mutiara ini dengan 600 ml air putih kita rebus dulu air putihnya sampai mendidih baru kita masukkan sagu mutiara airnya sudah mendidih teman teman kemudian saya akan masukkan sagu mutiara kita akan masak dengan teknik 5 37 ya 5 menit masak 5 menit kemudian matikan kompor diamkan selama 30 menit kemudian masak lagi selama 7 menit sagu mutiara ini sudah 5 menit kemudian kita matikan apa apinya seperti itu teman teman ya ini kita tutup dulu kita biarkan lebih kurang setengah jam 30 menit oh ya teman teman ini apa kita sudah 7 menit ya eh sudah 30 menit kita diamkan selanjutnya ini akan kita masak lagi selama lebih kurang 7 menit lagu mutiara kita yang berwarna merah sepertinya sudah mateng ini ya wah ya benar sudah ini akan kita matikan kompornya kemudian ini kita saring sagu mutiara sudah mateng nah jadinya seperti ini ya ini walaupun ada putih-putihnya sedikit tak apa-apa ini sudah mateng karena saya ingin nanti bubur cacanya berwarna-warni saya pengen sekali menambahkan warna biru maka saya memakai ini 100 gram sagu mutiara putih ini nanti akan saya kasih pewarna biru kita masak sama seperti sagu mutiara yang merah tadi ya kita rebus lagi air seperti tadi baiklah airnya sudah mendidih kemudian ini kita masukkan sagu mutiara yang berwarna putih tadi kita tambah dengan beberapa tetes ini pewarna biru ya dari cap kuku-kuku tak ada jual yang ini ya sagu mutiara yang berwarna biru jadi terpaksa kita bikin sendiri semoga jadi ini sama seperti tadi kita masak dengan teknik 5 menit rebus 5 menit kemudian diamkan selama 30 menit kemudian rebus ulang lagi selama 7 menit ini sudah 5 menit baiklah ini kita diamkan dulu matikan kompornya kita diamkan dulu lebih kurang 30 menit setelah 30 menit ini sudah saya rebus lagi teman-teman kita rebus kita rebus lagi selama 7 menit jadi nanti ini hemat hemat gas dan masaknya memang butuh waktu cuman lebih hemat kita masak dulu selama 7 menit setelah itu nanti kita tiriskan selanjutnya saya juga memakai 350 gram ini labu ya labu manis nanti ini akan kita potong kotak-kotak jadinya seperti ini ini akan kita rebus sebentar sampai setengah empuk saya tambahkan dengan sedikit garam labu kita juga sudah empuk ini akan kita tiriskan kita gabung saja dengan keladinya bahan yang terakhir saya punya 1 liter santan ini lebih kurang 150 gram gula pasir tapi masukkan bertahap kalau teman-teman kurang suka manis dikurangi kalau kurang manis rasanya ditambahkan kemudian ini ada 3 lembar daun pandan dan setengah sendok teh garam kita nyalakan kompor letakkan panci kemudian kita masukkan santan selanjutnya kita masukkan daun pandan dan juga garam serta gula pasir yang sudah kita timbang tadi 150 gram tapi ini tidak saya habiskan semua saya masukkan bertahap kemudian kita aduk ini sudah bisa kita masukkan keladi dan juga labu kuning yang sudah kita rebus tadi diaduk aduk terus jangan sampai nanti santannya pecah dan ini sudah mendidih teman teman ini sudah bisa kita masukkan sagu mutiaranya ya saya tidak akan masukkan semua secukupnya saja dan ini yang biru wow cantik sekali ya wah cantik sekali ini bubur cacanya kita masukkan lagi warna biru dan juga warna merah sepertinya warna warninya cantik sekali ya teman teman saya masukkan lagi warna biru dan juga warna merah ini sudah selesai teman teman dan rasanya juga sudah pas dan siap kita hidangkan sudah bisa dimatikan kompornya nah seperti ini ya penampakannya cantik sekali alhamdulillah kolak talas caca kita sudah jadi teman teman ini namanya kolak talas caca selamat mencoba di rumah ya teman teman ini rasanya enak sekali cocok untuk berbuka puasa terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video video selanjutnya wassalamualaikum selanjutnya